Assalamualaikum Balik lagi di Petani Kebun Hari ini 15 hari setelah semai Saddling loka nanta kita lor Waktunya pemupukan Susulan pertama Informasi lor Ini udah 2 kali Penyeprayan, kemarin umur 10 dan juga umur 13 Besok ketiga kali penyeprayannya Nggak aku dokumentasikan lor Karena bahannya juga sama Nanti aku dokumentasikan Yaitu saat pemupukan dan juga Penyeprayan gulma Untuk penanggulangan gulma Karena udah cukup banyak Coba kita lakukan pemupukan Kita lihat dulu saddling kita lor Perkembangannya kayak gimana Kayak gini lor Udah Gede-gede lor ya Ada yang bilang kenapa pucuknya ini kuning Ini karena daun tua yang kemarin Yang sisa kemarin Yang masih terkena panas Jadi ada yang kuning lor ya Tapi kalau udah daun-daun baru yang muncul Nggak ada yang kuning gini Nah ini daun tua Ini daun baru semua Nggak ada yang kuning lor ya Dan pertumbuhannya pun Rumayan bagus Cepat Menurut aku ini lor ya Karena nggak kita Pupuk baru kali ini kita Melakukan pemupukan pertama Kayak gini Keadaannya masih diberi kesehatan lor Masih Tumbuh Merapi Dan juga belum terserang Hama Ataupun Bakteri Dan juga Patogen-patogen lor Tulur Keadaannya masih bagus Tulur ya Kita melakukan pemupukan Di umur 15 Dan juga 25 hari Kalau bisa nanti Di umur 35 Juga kita akan lakukan Pemupukan Susulan Nanti kita akan lihat Di umur 25 Kita lihat perkembangannya Apakah Kita langsung Memberian Kalium Atau Pospat Atau nitrogen Terlebih dahulu Karena Bawang merah dari umbi Dan juga dari Biji ini Perlakuan Pemupukannya Berbeda lor ya Oke lor Coba kita lihat Ke bagian sana Dan juga ke ujung sana Ya gini lor Penampakannya dari Sini Gak begitu kelihatan Karena Cuacanya Yang silau Disitu Cukup silau lor ya Disini aja kita lihat 15 hari Setelah tanam Oh iya lor Satu lagi Sebelum kita lakukan Pemupukan Sebaiknya Kita lakukan Pendangeran Atau Pengemburan tanah Agar Kayak gini lor Kita lakukan Pendangeran ini Untuk apa Untuk Pupuk nanti Yang kita sebar Itu dia masuk Kedalam pori-pori Atau kedalam Selah-selah tanah Agar gak Mudah Terjatuh Atau Ter Apa ya Terhempas keluar Dari bedengan Karena nanti Habis kita pupuk Langsung kita siram Lor ya Agar dia Cepat terserap Dan juga Gak menguap Kalau terkena panas Karena kita lakukan Pemupukan ini Nanti di sore hari Siang harinya ini Pagi hari ini Kita lakukan Pendangeran semuanya Karena baru sebagian Aku lakukan Pendangeran Sehabis kita pupuk Langsung kita siram Di sore hari itu juga Atau di pagi harinya lor Agar Dia langsung cepat Terserap Dan juga Kalau misalkan Ada yang tersangkut Ke Sela-sela Bawang itu Kayak gini Biasanya dia ada Tersangkut disini Ini akan mengakibatkan Bercak Atau dia akan Bercak putih-putih Di Sedling kita Jadi kita harus Cepat siram Kalau enggak Dia akan Mempengaruhi Sedling kita Akan ada Bercak-bercaknya Gitu lor ya Oke lor Kalau kurang jelas Komentar aja lor Langsung aja Kita ke gubuk Pupuk-pupuk Apa aja Yang kupakai Dan cara penyempurannya Kayak gimana Langsung aja Kita ke gubuk lor Aku pakai Ini lor Pupuk Yaramila NPK 1616 Yaramila Mutiara Dan juga Pupuk Ponska Plus Yang 25 kilo Jadi semuanya 75 kilo Untuk 1 kilogram Benih Lokananta Aku campur Yaramila juga Ponska Plus Setelah itu Baru kita Taburkan lor ya Oke lor Seperti biasa Aku jeda dulu Karena aku kerja sendiri Jadi Banyak Yang di jeda-jeda lor ya Ini Pupuk Yaramila Dan juga Ponska Plus Yang udah aku Campur Kita lihat Udah kecampur lor Sudah Siap Di aplikasikan Kita lihat dari dekat Itu yang Putih-putih besar Itu Ponska Plus Kita lihat Nah itu Ponska Plus Yang butirannya Agak besar Sedangkan NPK 16 Yaramila Yang butiran kecil Warna biru Kayak gitu loh ya Keadaannya Nah udah Kecampur Secara merata Dan langsung aja Kita ke Bedengan Atau ke Lahan kita Untuk melakukan Pemupukan Kita sudah Di lahan Ini udah Aku Garis-garis Tanahnya Kering Dan ini Langsung Kita siram Besok Pagi Atau Sebentar Langsung Kita siram Tapi Cuaca Agak Mendung Ini Bagus Karena Langsung Ada Kena hujan Mudah-mudahan Gak Begitu Deras Hujannya Langsung Kita Tabur Tipis-tipis Saja Tipis-tipis Saja Kayak Gitu Gak Perlu Tebal-tebal Yang penting Udah Merata Bisa Lihat Kayak Gini Kalau Kurang Ditambahin Dikit Sampai Dia Merata Tapi Gak Perlu Banyak Oke Lur Aku Lanjutin Dulu Karena Gak Mungkin Aku Kerja Sambil Di Video Sudah Sudah Selesai Penaburan Pupuk Kayak Gini Keadaannya Bintik Bintik Itu Pupuk Semua Oke Semuanya Sampai Di Gerobak Di Argo Kesana Sudah Semua Tinggal Separuh Besok Rencana Mau Aku Pupuk Lagi Kayak Gini Merata Lur Gak Perlu Banyak Banyak Yang Penting Rata Di Sore Hari 15 Hari Setelah Tanam Tanahnya Pada Kering Karena Tiga Hari Tidak Ada Hujan Rencananya Besok Mau Aku Siram Sehabis Pupuk Begini Harus Disiram Lur Biar Pupuk Langsung Diresap Atau Langsung Tersedia Untuk Tanaman Kayak Gini Lur Udah Tumbuh Merata Banyak Yang Udah Tinggi Tinggi Rencananya Dua Atau Tiga Hari Lagi Akan Kita Spray Menggunakan Herbisida Untuk Menanggulangin Rumput Mendung Lur Mau Hujan Mudah Mudah Hujan Teras Hujan Rintik Rintik Bisa Membantu Mengurai Pupuk Yang Udah Tensebar Oke Lur Gitu Aja Video Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Jika Kurang Jelas Bisa Komentar Kalau Ada Yang Ketinggalan Apa Yang Aku Jelaskan Ada Yang Ketinggalan Bisa Komentar Terlur Dan Juga Jangan Lupa Di Subscribe Agar Tidak Ketinggalan Video Aku Yang Selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Wb Rintik